What's up baseball fans, welcome back to timeout Jadi klien gue yang pertama untuk guardnya East ada Kyrie Irving dan Kemba Walker Kenapa gue pilih Kemba Walker? Karena kalori di Toronto Raptors sering banget cedera Atau sedang cedera saat ini jadi sering miss game Sehingga gue Kemba Walker layak sebagai starting line up nantinya Kayaknya bakal sweet banget kalo dia bisa main untuk all-star starting line up Di kota timnya dia sendiri yaitu Charlotte Lalu untuk forward jelas Yang disertai Tukumpo udah pasti lock Harus jadi all-star starting line up The Greek Freak Lalu ada juga Kawhi Light Up yang merubah Dengan Raptors tim nomor 1 di Eastern Conference Dia layak banget untuk jadi starting line up juga Dan senternya adalah Joel Embiid Sekarang kita pindah ke wilayah barat Nah untuk wilayah barat gue pilih guardnya jelas MVP musim lalu James Harden Dengan Staff Curry yang mungkin juga jadi Kandidat MVP musim ini Dan untuk forwardnya jelas King James Harus masuk dan Kevin Durant Senternya adalah Anthony Davis Dan gue seneng banget dengan all-star Tahun lalu sukses banget dengan format baru Dimana ada 2 tim captain yang memilih tim Dan kali ini akan di televised live Jadi bakal seru banget Ya mungkin orang tunggu-tunggu adalah Siapa pemain yang dipilih paling pertama Dan juga siapa pemain yang dipilih paling terakhir Dan untuk captainnya Jadi kalo gue sih harapannya adalah Joel Embiid dan Draymond Green Sebenernya karena gue ini jauh banget Trash talk Tapi kita tau Draymond Green gak mungkin Jadi tim captain Dia gak mungkin kepilih sebagai Votes paling terbanyak dari Watson Conference Menurut gue I think kalo ada Joel Embiid dari Keith sebagai captain Dan juga Lebron James Kayaknya itu bakal seru juga ya Karena dua-duanya punya personality yang lucu juga Atau mungkin juga Staff Curry dari Watson Conference Juga not bad juga Orangnya kayak bisa lucu-lucu juga untuk memilih tim ini Jadi saya harapkan gue Captainnya adalah Joel Embiid dan Lebron James Lalu untuk beberapa pemain di wilayah barat Yang gue harapkan bisa masuk ke All Star kali ini adalah Duo Nuggets Gue gak tau dua-duanya bisa masuk ke Tengah Karena kayak kita tau Nuggets sekarang nomor satu di Watson Conference hari ini ya Setelah mengalahkan saya Antonio Spurs tadi Jamal Murray dan Nicola Jokic Gue harapkan bisa masuk ke All Star ya Walaupun agak berat kayak dua-duanya masuk Lalu Luka Doncic Walaupun dia rookie Dallas Hari ini gila banget ya Karena dia mencatat 34 point Karir akhir lawan Anthony Davis So gue harapkan Luka Doncic juga bisa masuk ke All Star Kayaknya bakal keren juga Dan yang pasti dari Clippers gue Yaitu Tobias Harris juga masuk Walaupun dari recent conference tadi gue mengharapkan Jason Tatum ya bisa masuk Dan dari West juga gue harapkan Dan Donovan Mitchell bisa masuk Tapi kedua pemainnya kayaknya lagi Sock more slump banget ya Kayaknya agak berat untuk dua-duanya masuk ke NBA All Star Tapi kita liatnya di East sih cukup terbuka ya Posisinya untuk menjadi NBA All Star Kalau gitu itu aja sih Hari ini gue pengen share ke kalian Kalian jangan lupa untuk voting langsung Biar kesayangan kalian bisa jadi Pemain NBA All Star season ini di Charlotte So jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Apapun yang kalian mau Dan jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching And I'll see you guys next video Peace Terima kasih Terima kasih